Kita ke berita lain menghadapi Natal dan pergantian tahun ke-2023, PLN terus menjagakan jajarannya. Saat Natal 2022, PLN berhasil menjamin ketersediaan listrik sehingga Natal bisa berjalan dengan aman dan lancar. Di rut PLN, Darmawan Praswajo saat melakukan kunjungan ke PLTGU, Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, mengaku melakukan pengecekan secara maraton kesiapan pembangkit dan pasokan energi primernya. Menurutnya, ketersediaan batu bara pada pembangkit yang ada rata-rata aman atau 21 hari operasional. Tetap bagaimana PLN bisa tumbuh dan berkembang dengan adanya perkembangan yang mulai boleh. Kami berharap bahwa kondisi misalnya oversupply akan sepeda bisa diatasi, kemudian kondisi kembangan PLN juga dalam hal ini semakin kuat, kemudian 25 listrik yang semakin mulai. Artinya apa? Kondisi secara fundamental dari PLN akan semakin kuat. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi di bulan yang sama tahun 2021 di mana ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN kritis. Dari pengalaman itu, PLN memperbaiki kontrak dengan sistem kontrak jangka panjang dengan penyedia batu bara. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan arahan Presiden Jokowi serta Menteri ESDM Arifin Tasrif, yakni Kebijakan Domestic Market Obligation yang dilakukan dengan benar. PLN juga membangun sistem monitoring dan peringatan dini digital untuk sistem rantai pasok batu bara, di mana tahun 2021 sistem monitoringnya dilakukan di hilir saat bongkar. Darmawan menambahkan sistem monitoring juga dilakukan di hulu saat loading sehingga jika terjadi kegagalan loading, langsung diketahui dirijen Minerba dan bisa langsung diambil langkah penanganannya. PLN memastikan pasokan gas sebagai cadangan batu bara. Di PLTGU ketambah klorok ini mencapai 77 milion cubic feet per hari yang dinilai lebih dari cukup. Pada Natal 2022 ini, beban puncak nasional 34,6 gigawatt, sedangkan daya mampu pasok PLN 44,4 gigawatt. Meski aman, Darmawan mengaku tetap siaga menghadapi pergantian tahun ke 2023 nanti. Pihaknya membangun 3.000 posko, 78.000 petugas, dan lebih dari 6.100 kendaraan dengan peralatan lengkap untuk menghadapi Nataru ini. Perhayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.